7 atlet para layang terjebak dalam runtuhan Hotel Roa Roa di Palu, Sulawesi Tengah. Hingga kini pencarian terus dilakukan dengan manual karena belum tersedianya alat berat. Pencarian korban yang terjebak dalam runtuhan bangunan Hotel Roa Roa di Palu, Sulawesi Tengah terus dilakukan. Diduga, dalam runtuhan bangunan ini terdapat 7 atlet para layang yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Salah satu dari 7 atlet yang terjebak adalah atlet dari Korea Selatan. Kepala pelatih tim nasional para layang menyebutkan, sebanyak 30 atlet sedang berlomba di Palu dari 24 hingga 30 September. Namun gempa yang terjadi pada 28 September membuat perlombaan itu dibatalkan. Bahkan sejumlah atlet terluka karena tertimpa runtuhan bangunan Hotel Roa Roa. 20 atlet yang berhasil diselamatkan telah dipulangkan melalui Makassar, Jakarta dan Malang, Jawa Timur. Pencarian korban di reruntuhan hotel berlantai 7 ini terkendalat ketersediaan alat berat. Untuk sementara, evakuasi dilakukan dengan manual dan hati-hati karena runtuhan bangunan masih belum stabil. Tim Liputan Ainews melaporkan.